Hai ya cara membuat poster di HP Android Nah kita gunakan aplikasi namanya poster maker kita download dulu dari after ini dari after kita klik ya kemudian kita cari namanya poster maker yang ini yang di atas ini tulisan poster maker ini kita klik dah ini kita install gratis ini setelah kita berhasil menginstalnya maka di HP kita akan ada ini icon poster maker ini di sebelah atas sebelah kiri atas belah kiri poster ya itu kita klik poster maker ya akan keluar seperti ini HP Android kita kita pencet create create poster di sebelah kanan ya akan keluar background ya ini namanya background kalau kita ingin membuat atau menyatakan poster tinggal pilih ini di sebelahnya yang mana saja ada banyak sekali ini banyak sekali kita misalnya pilih ya Oh yang hijau ajalah ini yang klis klasik ini kita kita klik nah berarti ini ini siap menjadi media untuk membuat poster kemudian kita klik sebelah kanan atas centang sebelah kanan atas ini kita klik Iya ini berarti sudah siap untuk menggunakan atau membuat poster biasa kalau kita akan membuat poster eh kita langsung menulis ya untuk menulis maka lihat sebelah kiri bawah ada TT atau teks yaitu di klik nah akan menulis misalnya warung kita adalah misalnya warung kita adalah misalnya menjual mi Jowo gitu ya pakai di minggu yang lebih keren mi Jowo gitu mi Jowo online gitu ya Hai kemi Jowo Hai ucamanya online kan online nah gini kan eh kita at langsung nah tan keluar gini kotak ini sebelah pojok kanan bawah lihat kotak sebelah pojok kanan bawah ini ada panah biru kecil ini ini kita pencet untuk menggeser-geser nah geser ke kanan kanan bisa jadi supaya tulisannya itu lebih teratur nah seperti ini kemudian jari kita coba diklik di luar kotak hitam itu nah maka jadilah tulisan mi Jowo online nah ini kita pencet lagi untuk mengaturnya kita pencet lagi kita pencet dengan jari nah seperti ini jadinya kita bawa ke atas kita geser ke atas nah taruh sini ada sebelah oke nah seperti ini tak nah ini mi Jowo online tuh terus misalnya mau ditambahin lagi eh mi Jowo online itu kemudian misalnya eh tulisan lagi apa tulisannya misalnya menu ya menu menu titik dua eh keluar menu seperti tadi kotak kotak bawah sebelah kanan di geser iya sampai ukurannya diikutin besar kecilnya diikutin iya ini kita geser disini iya gitu nah misalnya menu ini kurang-kurang perlu ada tambahan menu spesial ini diklik lagi klik lagi klik lagi ini kliknya dua kali diklik di ya diklik pakai jari dua kali nah akan keluar ini lagi terus kita tambahin spesial keluarlah seperti ini nah kita geser agak ke atas nah gitu kurang ke kanan ya terus kita meskip misalnya apa Mi Jawa itu misalnya disini adalah Mi rebus kemudian enter lagi apalagi nih 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 kan Khan esa jari cumin 200 fucked killing aja oke tapi ah kita tes lagi ah ini dak eenigkan dan kamiikan senternahni kan muncing di menu 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 editing ini kita pakai yang yang ini garis-garis ini ada garis-garis yang posisi ke pinggir ke tengah sama kan kita pakai yang pinggir ini di klik nah kita ke sini mungkin terlalu besar dikecilin lagi di geser ke sini oke gitu nah supaya warnanya menarik misalnya Mijowo ini kita klik lagi akan keluar di bawah menu-menunya nah tulis supaya tebal ya kita tulis kita klik B nya itu mungkin perlu pengen warna ini ada kontrol font color dan seterusnya nih kalau kita klik kalau kita klik misalnya kita tulis kuning gitu ya kita pilih kuning akan keluar nah karena mungkin kurang tampak kita edit lagi sedu sedu ini dipencet sedu nah dibawah tulisan blur ini disebut kita pilih pilih dulu warnanya hitam terus blur itu ditarik di geser sebelah kanan nah oke akan keluar seperti ini oke gitu rekan-rekan sekali ya gitu nah misalnya akan dikasih eh apa ini image nya kita mau pakai kita punya-punya foto yang ingin dimasukkan ini kita kalau sudah ada fotonya ada di galet pancet gallery ya kita lihat saya akan cari eh yang ini yang eh foto mirebus gitu foto mirebus yang akan kita pasang nah ini ini jantung mirebusnya ini nah ini kita klik nah tapi kan terus sini kita sebelah kanan atas ada centang ya ya centang itu berarti kita masukkan nah udah masuk sini dong kita geser-geser ini contoh ini nya apa eh mirebusnya nah tapi ini agak besar mungkin terlalu besar lah ya kita kecilin aja kita kecilin aja iya ini oke nah terus kita kasih mungkin jalannya misalnya jalan jalan apa misalnya jalan pemuda gitu ya jalan alamat warungnya yang akan kita promokan dan pemuda jalan-jalan ya klaten ya itu kita add nah udah keluar kita paskan kemudian kontrol di ini kemudian mencala ya tajukan ah ini untuk alamatnya Oke nah jadi ya teman-teman ini bagi panduan bagaimana kita membuat pesker poster meter kalau udah jadi kita bisa upload ke Facebook kita bisa upload ke Instagram menjadi promosi kita eh atas jualan kita Oke semoga sukses selalu salam sehat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh